TNI Angkatan Laut melalui unsur KRI yang tengah melaksanakan latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 melakukan upaya penyelamatan dan pertolongan terhadap empat anak buah kapal KM keempat ABK terombang ambing bertahan hidup selama 65 jam hingga berhasil diselamatkan dan dievakuasi TNI AL di perairan timur Pulau Bangka KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, dan KRI Franz Kaisepo 368 yang tengah melaksanakan pelayaran lintas laut dari Jakarta menuju Batam dalam rangka Satuan Tugas Latgap Mas Super Garuda Shield 2022 Dalam pelayarannya, KRI Bung Tomo 357 pertama kali melihat kontak visual orang mengapung di laut Komandan Gugus Tempur Laut Kuarmada I, Laksamana Pertama TNI Haji Kresno Utomo sebagai komandan Gugus Tugas Super Garuda Shield 2022 mengatakan sekitar pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat pengawas KRI Tomo 357 yang bertugas melaporkan adanya kontak visual kontak tersebut berupa orang yang mengapung melambaikan tangan, jelasnya Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya ketiga KRI yakni KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, dan KRI Franz Kaisepo 368 melakukan operasi SAR terhadap tiga orang tenggelamnya KM Riski Dari Bangka Belitung, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.